Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 17 November 2021, berjudul Kenakan Seluruh Perlengkapan Senjata Allah. Ayat intinya terdapat di dalam Efesus 6 ayat 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan Kitab Pagi ini, Kenakan Seluruh Perlengkapan Senjata Allah sebagai petunjuk bagi kita membuat kemajuan yang tetap dengan Allah adalah sebagai berikut. Pertama, orang yang mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah akan maju tanpa rasa takut dan tidak akan berhenti berperang sebelum setiap jiwa di sekitar mereka menerima pekabaran kebenaran zaman ini. Kejahatan mencapai satu ketinggian yang belum pernah dijangkau sebelumnya, namun banyak pelayan Injil berseru, damai sejahtera. Tetapi para pesuruh Allah yang setia maju terus dengan pekerjaannya. Disalut dengan pakaian senjata lengkap dari surga, mereka maju tanpa rasa takut tidak berhenti berperang sebelum setiap jiwa di sekitar mereka menerima pekabaran kebenaran zaman ini. Kedua, orang yang mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah sudah dilatih dengan mempersiapkan dirinya untuk selalu siap menghadapi situasi dalam keadaan darurat. Berjam-jam lamanya tentara dilatih melepaskan rangselnya dan mengenakannya kembali di tempatnya. Mereka dilatih bagaimana menimbun semua senjata dan dengan cepat mengambilnya kembali. Mereka dilatih bagaimana mengadakan serangan kepada musuh dan dilatih dalam segala macam taktik perang. Begitulah berlangsungnya latihan, mempersiapkan orang untuk menghadapi keadaan darurat. Haruskah mereka yang berperang dalam pertempuran putra mahkota Immanuel kurang sungguh-sungguh atau kurang seksama dalam persediaan menghadapi pertemuan rohani? Ketiga, orang yang mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah akan mendapatkan kesempatan berbahagia untuk mengumpulkan berkas-berkas panen besar atas kemenangan jiwa-jiwa yang diselamatkannya. Sekarang ini tak ada lagi waktu untuk tidur. Tidak ada waktu untuk mengenang penyesalan yang tak berguna. Dia tidur sekarang ini akan kehilangan kesempatan berharga untuk melakukan kebaikan. Kita diberikan kesempatan berbahagia untuk mengumpulkan berkas-berkas panen besar dan setiap jiwa yang diselamatkan akan menjadi bintang tambahan pada mahkota Yesus penebus kita yang terpuji itu. Siapakah yang senang meletakkan senjata pada saat dia akan memperoleh kemenangan dan mengumpulkan piala baru untuk kekekalan dengan memperpanjang waktu pertempuran sedikit lagi? Keempat, orang yang mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah akan senantiasa dibantu oleh 10.000 x 10.000 malaikat surga dalam menaburkan bibit kebenaran. Tidak ada yang lebih berharga kepada Kristus sebagaimana milik yang sudah dibelinya, yaitu gerejanya, dan para pekerja yang keluar menaburkan bibit kebenaran. Pikirkanlah tentang Yesus. Dia berada di tempatnya yang kudus, bukan dalam keadaan kesepian, tetapi dikelilingi oleh 10.000 x 10.000 malaikat surga yang menantikan perintahnya. Dia memerintahkan mereka supaya pergi dan bekerja bagi orang saleh yang paling lemah yang mempercayai Allah. Yang tinggi dan yang rendah, yang kaya dan yang miskin, sama-sama mendapat pertolongan. Demikianlah rendungan kita pada hari ini. kiranya Tuhan memberkati kita semua.